Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel dan hari ini gue masuk ke forex lagi teman-teman ya dan di kesempatan kali ini gue akan ngejelasin ke kalian tentang satu teknik lagi teman-teman ya, satu sistem trading lagi yang akan gue sharing ke kalian yang mana disini gue akan menggunakan beberapa indikator gitu ya jadi ini buat teman-teman yang baru mulai trading dan mungkin belum belajar tentang apa namanya market secara keseluruhan tapi pengen coba untuk trading mungkin video ini bisa menjadi video yang tepat buat kalian kenapa? karena kalian hanya perlu untuk apa ya, ibaratnya mengerti apa yang gue jelaskan disini dengan menggunakan indikator jadi kalian tinggal baca aja ya indikator yang menunjukkan seperti apa, signalnya bagaimana kalian tinggal ikutin aja seperti itu gitu ya jadi kalian gak perlu ruwet-ruwet lagi kalian belajar yang lainnya sambil belajar yang price action dan segala macemnya ke depannya kalian bisa sambil mengerti ini dan itu bisa jadikan referensi untuk kalian juga bisa untuk trading kayak gitu, oke? dan juga teman-teman ya kali ini gue akan testnya tentu saja di market forex dan juga gold teman-teman ya dan pada khususnya hari ini gue akan coba di gold gue kasih contohnya di gold dan gue menggunakan trading view ya platformnya ini menurut gue kenapa gue gak pake metatrader 4 atau metatrader 5 ya karena di trading view ini semua tools yang gue butuhkan tuh ada gitu ya kadang-kadang lebih lengkap daripada di metatrader itu sendiri gitu, oke? langsung saja kita mulai teman-teman nah sekarang ya ini ya gue akan jelasin dulu apa tools-tools yang gue pake ya pertama nanti di apa namanya berikutnya gue kasih tau cara pakenya bagaimana dan nanti hari kamisnya teman-teman ya besok di hari kamisnya gue akan upload backtestnya ya jadi gue akan bikin segmen backtestnya tentang apa yang gue sharing di hari Selasa ini so kalian bisa langsung saja subscribe channel ini dan juga kalian bisa nyalain loncengnya atau notifnya supaya kalian gak ketinggalan video backtestnya nanti di hari kamis gitu ya kalian juga bisa bantuin like video ini share ke teman-teman kalian yang lagi nyari back yang lagi nyari sistem trading untuk forex juga itu thank you banget kalau misalnya kalian bisa bantu share juga, oke? nah langsung saja hari ini gue akan pake 3 indikator yang pertama Exponential Moving Average yang kedua Stochastic dan yang ketiga Force Index ya kenapa gue pake sistem ini? karena ini adalah sistem atau apa namanya trading tools yang di request sama kalian teman-teman ya sama salah satu dari subscriber juga disini kalian bisa liat ya di bawah ini gue kasih liat komennya so gue akan bikinin ya jadi di komen tersebut ada yang minta bikin pake Exponential Moving Average 13 dan 26 kemudian pake Stochastic ya kemudian pake Force Index juga ya disini ya Exponential Moving Average nya gue pake 13 dan 26 caranya gimana kalian tinggal ke indikator cari yang namanya Exponential Moving Average ya ini terus kalian klik 2 kali nanti dia akan muncul seperti ini terus kalian tinggal ke settingnya terus kalian ubah lengthnya ini ke 13 yang pertama yang kedua ya ini kalian ubah lengthnya ke 26 kayak gitu ya jadi seperti itu kalau kalian mau bedain warnanya kalian tinggal ke style satu pake warna biru yang satu pake warna merah gitu ya kalian tinggal ubah disini di warna gitu oke nah yang kedua gue pake Stochastic ya Stochastic disini caranya kalian tinggal ke indikator terus kalian ketik yang namanya Stochastic kalian tinggal klik yang sebelah sini Stochastic nanti dia akan muncul yang seperti yang nomor 2 ini gitu ya yang ada apa namanya garis biru sama orange terus ada garis putus-putus namanya Stochastic dan juga ukuran Stochastic yang gue gunakan disini adalah gue menggunakan % nya itu % K nya 5 kemudian % K smoothing nya 3 % D smoothing nya juga 3 jadi 533 ya seperti itu kemudian yang ketiga gue pake force index temen temen ya force index juga gampang kalian tinggal ke indikator kalian ketik yang namanya force index ya terus kalian jangan pake yang elder force index ini tapi gue pakenya itu adalah force index yang dari si Hapotter ini sebenernya sama aja sih kalian mau pake yang mana aja tapi gue pake yang Hapotter ya dan dia akan munculnya seperti ini gue gak ubah-ubah ya tetep force index nya di 3.13 settingannya standar ya jadi gue gak pake gak ubah-ubah sama sekali oke nah gimana sekarang cara pakenya temen temen ya ups sebentar oke oke sebelum ke cara pakenya gue akan jelasin dulu fungsi dari masing-masing ini tuh buat apa sih gitu ya yang pertama exponential moving average itu buat apa tentu saja untuk menfilter trend nya ya jadi kalau misalnya kalian lihat moving average nya nah ini kedua moving average nya ini menghadapnya ke atas berarti itu sedang uptrend ya kalau misalnya sedang uptrend berarti posisi yang kita cari itu harusnya buy aja ya jadi itu untuk filter posisi yang kita bisa pake berdasarkan trend nya sedangkan kalau misalnya dia menghadap ke bawah seperti ini yang seperti berlangsung pada gold sekarang ini ya di H1 nya ya itu menghadap ke bawah berarti kita mencarinya posisi sell saja gitu ya jadi itu bisa memfilter posisi-posisi yang gak perlu ya jangan sampai kalau posisinya MA nya lagi naik kalian cari sell juga itu jangan ya sebaliknya kalau misalnya trend nya sedang turun kalian jangan mencari posisi buy seperti itu ya jadi fungsinya MA ini sekali lagi untuk memfilter trend ya seperti itu kemudian stochastic gunanya buat apa stochastic ini gunanya untuk mencari momentum ya kalian bisa lihat ya disini ada angka garis putus-putus yang pertama itu di 20 dan garis-garis putus-putus yang di atas itu adalah di 80 jadi idenya seperti apa idenya adalah kalau misalnya stochastic nya berada di bawah garis putus-putus yang di bawah berarti itu sudah jenuh untuk jual sehingga probabilitas harga itu untuk bergerak ke atas lebih besar sedangkan sebaliknya kalau misalnya garisnya ini yang biru sama orangenya ini di atas 80 atau di atas garis putus-putus yang di atas ini itu berarti sudah jenuh beli berarti harganya akan segera turun momentumnya dimana kalau gampang aja kalau misalnya dia berada di bawah 20 berarti kita siap-siap untuk beli kalau misalnya dia berada di atas 80 kita siap-siap untuk jual ya seperti itu itu untuk konfirmasi momentumnya sedangkan force index ini untuk apa force index ini untuk melihat tendensi kekuatan dari trend tersebut gitu ya jadi gunanya gimana kalau misalnya kalian lihat teman-teman seperti ini ya contohnya di market gold yang sedang uptrend kalian bisa lihat ya garis merah dan juga bar-nya teman-teman ya itu didominasi di atas garis tengah yang hijau atau garis 0 jadi force index ini kalau misalnya kalian belum pernah pakai sama sekali dia ada 3 komponen penting yang pertama itu adalah garis 0-nya yang warna hijau ini itu adalah garis 0 atau garis 0 itu menandakan ibaratnya itu adalah titik ekwilibrium dari kekuatan tekanan harga gitu ya kalau di 0 itu berarti di ekwilibrium atau netral sedangkan kalau misalnya dia berada di atas garis 0 yang merah sama si batang-batang birunya ini itu berarti tekanan buy-nya atau buying pressure-nya itu lebih kuat sehingga kemungkinan harganya itu akan bergerak sesuai dengan trend-nya jadi trend-nya kalau bullish dan dia garisnya force index-nya dan garis merahnya berada di atas nilai 0-nya berarti kemungkinan trend-nya ini masih kuat untuk berjalan sebaliknya kalau misalnya harga sorry kalau misalnya garis merah dan juga bar birunya ini di bawah titik 0-nya berarti tekanan sell-nya itu lebih kuat atau tekanan harga ke bawahnya itu akan lebih kuat seperti itu jadi itulah intinya ketiga tools ini yang digunakan di dalam sistem sudah lengkap semua satu untuk memfilter trend sudah ada kedua untuk momentumnya kita entry-nya itu trigger entry-nya sudah ada menggunakan stochastic dan yang ketiga untuk konfirmasi kekuatan trend dan juga pergerakan harganya juga sudah ada so secara apa ya secara mekanismenya ini sudah oke untuk dijadikan satu sistem trading gitu ya oke kemudian sekarang cara pakainya bagaimana untuk menggabungkan ketiga tools ini gitu ya yang pertama teman-teman ya untuk posisi buy-nya oke untuk men-trigger buy-nya syaratnya adalah kalian harus lihat trendnya dulu menggunakan exponential moving average contohnya ketika dia sudah konfirmasi moving average-nya bergerak ke atas seperti ini atau dia condongnya arahnya miring ke atas ya miring ke atas itu maksudnya gini loh ya ini begini bergeraknya gitu ya arahnya ke atas dan dia membuat spasi antara si biru dan merahnya ini ada space kalau kalian bisa lihat gak dempet-dempet kayak yang disini kalau ini kan dempet-dempet disini dia bergerak ke atas arahnya ke atas terus dia ada space-nya itu berarti trend bullish-nya lagi jalan gitu oke nah untuk posisi buy kita make sure dulu exponentialnya seperti itu kondisinya kemudian kita lihat di force index-nya terlebih dahulu ya kalau misalnya di force index-nya itu dominasi bar biru dan juga garis merahnya berada di atas titik atau di garis hijaunya ini titik 0-nya itu berarti kita sudah dikonfirmasi oke ini trend bullish-nya masih kuat masih bisa jalan kayak gitu ya dan kemudian kalau misalnya kedua hal ini kita sudah make sure oke berarti entry-nya bagaimana entry-nya kita tinggal tunggu harganya itu retrace ya pada saat dia naik jangan dulu nih jangan entry ketika harga naik di begini gitu ya kita harus tunggu dia turun dulu harganya ketika dia memasuki area moving average antara biru dan merah ini ya di sekitar sini kita lihat stochastic-nya teman-teman ya stochastic-nya berada di apa namanya titik-titik yang warna sorry titik-titik yang berada di level 20 atau enggak gitu kalau dia berada di level 20 kita bisa entry ya jadi kalau misalnya kondisi seperti ini ya kita entry-nya di mana kalau misalnya kita lihat yang di sebelah sini kalau kita bisa tandain kayak begini ya seperti ini teman-teman oke nah di sebelah sini ya ini kalau kita tandain ya ini kan berada di titik 20-nya gitu ya tetapi di harganya dia belum masuk ke area moving average kita jangan entry dulu berarti kita boleh entry ketika dia itu disini kurang berarti kita bisa entry ketika dia kurang lebih di area yang sebelah sini ya nah sebelah sini oke dan di harganya dia di sebelah sini oke nah kenapa disini entry padahal kok ini exponential moving average-nya kan sudah mau mepet kayak gini sudah mau dempet kok boleh entry bang ya karena ya kita lihat dulu ya pada saat dia bergerak ke atas ini sudah sempat membuka moving average-nya itu berarti tandanya harganya itu sudah bergerak atau start trending kayak gitu ya dan pada saat dia start trending seperti ini ya itu kita lihat dominasi force index-nya juga luar biasa ya ditandai dengan bar birunya ini ya bar force index-nya ini sangat tajam ke atas ya diiringi dengan candle yang juga kencang ke atas gitu dan pada saat dia retrace ke sini dempet teman-teman kalian bisa lihat force index-nya pun belum berada di bawah level hijau gitu ya dia masih mepet-mepet level hijau artinya retracement yang terjadi di sini itu hanya bersifat retrace saja bukannya dia mau ganti trend kayak gitu ya dan kemudian kita bisa entry di sini pada saat dia bergerak ke atas kalian bisa perhatikan force index-nya lagi-lagi bergerak tinggi sekali ke arah atas gitu ya sehingga ini memicu bahwa menunjukkan bahwa oke berarti trend-nya ini masih mau jalan seperti itu nah kalian juga bisa melihat si force index ini ketika dia melakukan apa sih namanya tekanan ke bawah ya contohnya seperti ini teman-teman ya di level yang sebelah sini nih ya ini kalian bisa lihat ya force index-nya melakukan tekanan ke bawah tetapi pada saat melakukan tekanan force index ke bawah sini bar-nya sampai panjang begini ke bawah tapi harganya tidak berhasil melewati moving average-nya ini sebagai tahanan itu berarti fix harganya masih mau naik ke atas gitu ya kalian bisa perhatiin ya di sebelah sini ya kalau misalnya saya tarik ke atas berarti kan ini candle-nya yang ini ya nah kurang lebih yang ini lah ya yang sebelah sini ya ini nah ini kalian lihat ya candle-nya ini pun masih berada di atas moving average ya jadi kalau misalnya kalian perhatiin ya kalau misalnya kalian tarik garis horizontal aja ke seperti ini nah ini harganya itu tidak bisa menembus level ini ya kenapa karena di force index yang sebesar ini saja dia tidak berhasil untuk nge-break ke bawah gimana pada saat yang dia kedua retrace di candle di level ini juga ini force index-nya jauh lebih kecil dari sebelah sini berarti otomatis ini bisa menahan dan kalian bisa lihat sendiri harganya masih bisa naik ke atas gitu ya sehingga ini bisa menjadi konfirmator untuk kalian sell sorry buy juga seperti itu oke caranya seperti itu saja ya nanti di hari kamis gue akan coba untuk backtest ini dan kita lihat performanya tuh bagaimana gitu ya memang ini sedikit apa ya sedikit agak ribet ya cuman ini kalau misalnya kalian sudah mengerti teman-teman ya ini hasilnya akan oke banget sih menurut gue karena trading sistemnya ini terukur dan juga rigid ya kalian tuh bener-bener tinggal mengerti aja gue juga berusaha disini jelasinnya pelan-pelan supaya kalian bisa ngulang-ngulang dan kalau kalian udah dapet apa maksud gue disini dan kalian sudah mengerti kalian bisa melakukan backtest sendiri dan kalian bisa langsung menggunakan di dalam trading kalian juga gitu ya nah sekarang gue akan bahas gimana di kondisi yang sekarang ini gue ambil videonya di hari minggu jadi marketnya tidak jalan kalian bisa lihat gue ambil gue akan coba jelaskan kasus yang terjadi sekarang kalian bisa lihat sekarang trendnya yang terjadi di moving average itu turun berarti mindset kita itu sudah kita mencarinya sell sekarang setup sellnya bagaimana setup untuk sellnya bagaimana kalian bisa lihat dulu di sebelah sini kalian bisa lihat di sini di force indexnya kita mau mengkonfirmasi power trendnya dulu ya di sebelah sini kita bisa melihat ada satu force index yang sangat-sangat besar ya sangat-sangat ekstrim di sebelah sini yaitu di candle yang beris ini kita lihat di sebelah sini nah dia membentuk structure low di sebelah sini dan dia retrace ke atas dan pada saat ke bawah kalian bisa lihat di sebelah sini di candle sebelah sini ini ada force index lagi yang lumayan kencang tetapi tidak sebesar ini nah tetapi kalian bisa lihat efeknya oh ternyata di force index yang tidak sebesar ini dia berhasil nge-break structure low berarti kita tahu trennya lagi turun terus tekanannya masih gede sehingga kita bisa yakin oke kalau begitu ya ini pada saat retrace ke atas candle ini itu bisa menjadi tahanan kita gitu ya menjadi tahanan kita sehingga kita bisa lihat nah nanti kalau misalnya kalian lihat ya dia retrace ke atas ini pasti ada force index yang ke atas itu yang agak ekstrim juga ya contohnya yang di sebelah sini ya ya sebelah sini juga ya pokoknya bentuknya tuh dia agak ekstrim ke atas nanti kalian lihat pada saat dia membentuk force index ekstrim ke atas dia bisa lebih dari level ini apa enggak gitu ya atau bisa breakout dari level ini enggak kalau tidak teman-teman dia masih bertahan di sini itu menjadi trigger untuk sell kita ditambah dengan stochasticnya kalian harus lihat nanti stochasticnya berada di dekat-dekat di 80 atau enggak kalau memangnya sudah ada di dekat-dekat 80 kemudian force indexnya juga tidak bisa menembus pada saat dia force indexnya ke atas dan harganya masih bertahan di bawah moving average-nya atau di area retracement moving average-nya itu kalian langsung sell di situ gitu ya kalian bisa langsung sell dan harusnya di situ probabilitasnya sudah lebih besar untuk harganya bergerak ke bawah kayak gitu oke mungkin di penjelasan kali ini secara teori kalian masih agak bingung teman-teman ya tetapi nanti hari kamis gue akan langsung praktekan dan dalam berupa backtest teman-teman ya jadi kita bisa langsung melihat hasil probabilitasnya seperti apa dengan menggunakan sistem seperti ini ya so sekali lagi teman-teman kalian bisa subscribe channel ini kalian bisa nyalain notifnya supaya gak ketinggalan video hari kamis besok dan juga kalian bisa bantuin gue untuk like video ini share ke teman-teman kalian dan juga kalian bisa komen di bawah kira-kira sistem trading apa sih yang mau kalian tahu lagi yang bisa gue bahas disini lebih detail dan juga nanti gue bisa backtest juga untuk hari kamisnya oke mungkin segini dulu teman-teman videonya semoga bisa bermanfaat untuk kalian sekali lagi thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini see you on Thursday untuk backtestnya thank you sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa semua orang bisa cuan salam sukses bye-bye selamat menikmati